Nah, sebelum kamu lanjutkan video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya, 3, 2, 1, udah, nah gitu dong, thank you ya, udah subscribe. Terus ada Resident Evil Extinction yang dirilis tahun 2007, lagi-lagi film ini lebih sukses secara finansial dari kedua pendahulunya, yaitu sebesar 140 juta USD, dan puncak kesuksesan saga ini saat dirilis film keempat dengan subtitlenya Afterlife yang dirilis tahun 2010, mengantongi pendapatan sebesar 300 juta USD, wow gede banget ya. Selanjutnya, film berdasarkan adaptasi game tersukses adalah Lara Croft Tomb Raider. Sama seperti Resident Evil, film ini pertama kali tayang perdana pada tanggal 15 Juni 2001, based on video game Tomb Raider dengan karakter utama Lara Croft. Sinopsisnya sendiri bercerita tentang seorang arkeolog bernama Lara Croft yang mewujudkan permintaan terakhir ayahnya, yaitu menemukan sebuah makam legendaris di Pulau Mistis. Wow, kira-kira hasil bok ofisnya berapa ya, Ji? Film ini menghasilkan keuntungan sebesar 274 juta USD di seluruh dunia. Nah, tahun 2018, film Tomb Raider diribut dengan pemain yang berbeda. Film ini lebih fresh karena yang jadi Lara Croft-nya adalah Alicia Vikander. Lebih muda ya kan? Aku suka nih. Wah, aku sih tetap. Timnya Angelina Jolie dong. Eh, by the way, kenapa ya? Kok kita jadi kompen mereka? Hahaha, ini dia nih. Terlepas dari itu, film reboot Tomb Raider ini lumayan sukses banget, Ned. Dengan pendapatan Worldwide sebesar 274 juta USD. Sampai-sampai nih, mereka juga bikin game Shadow of Tomb Raider di tahun 2008 juga loh, Sobat Gamer. Selanjutnya, ada film detektif Pikachu. Pikachu! Pikachu? Pokemon maksudnya. Emang film ini best on video game? Eh, iya sih bener. Film detektif Pikachu ini merupakan adaptasi dari game yang diproduksi oleh Nintendo. Meskipun tak sepenuhnya memiliki jalan cerita yang sama, namun petualangan Pikachu sebagai detektif diadaptasi dari game yang diproduksi oleh Nintendo. Oh, iya iya. Aku baru ingat nih sekarang, Sobat Gamer. Sebagai film live action, detektif Pikachu memadukan aktor nyata dan animasi. Sebagai tokong utamanya, Pikachu sudah pasti ditampilkan dalam bentuk animasi. Namun, berbeda dengan bentuk animasinya, Pikachu yang tampil dalam detektif Pikachu memiliki bulu-bulu yang halus banget loh. Ih, gemes banget deh. For your information, film Pokemon detektif Pikachu menghasilkan 431 juta USD di seluruh dunia. Berarti anak-anak gen Z masih demen nih sama Pokemon yang ucul-ucul ya. Uh, demen banget. Dari zaman film Pokemon versi masih animasi, udah banyak fansnya, Net. Sobat Gamer, sebenarnya masih ada beberapa film adaptasi games yang lumayan sukses. Seperti Prince of Persia, The Sands of Time. Lalu Assassin's Creed. Dan yang terakhir Warcraft. Jangan lupakan Saga Silent Hill. Dan tentunya, The Angry Birds Movie. Sobat Gamer, di dunia esports ada satu bidang yang perannya krusial. Tapi kurang begitu disorot. Apalagi kalau bukan Shotcaster, sang komentator serta analis pertandingan. Yap, benar sekali, Net. Dan untuk itulah, kita kali ini akan membahas seputar Shotcaster esports Indonesia berpenghasilan terbesar. Langsung aja. Yang pertama, ada seorang caster yang dikenal untuk game Dota 2. Dia adalah Gisma Priayuda Asyidik, alias Melondoto. Cowok asal malang ini hijrah ke ibu kota untuk bisa berkarir di dunia esports. Perjuangan Melondoto ternyata membuahkan hasil. Kini, ia bisa merauk bayaran hingga 10 juta per bulan dengan menjadi seorang caster. Wow, mantap jiwa. Salot banget sama Melondoto ya, perjuangannya membuahkan hasil nih, Net. Oh iya, ada fakta menarik nih tentang Melon. Dia sempat pensiun sebagai caster. Tapi berita baiknya, dia sudah balik lagi menjadi Shotcaster. Next, ada Clara Mongstar. Siapa sih sobat gamer yang tak kenal caster cantik ini? Yap, cewek serbabisa ini seringkali kita lihat di turnamen esports seperti Mobile Legends Bang Bang, AOV, Dota 2, dan PUBG. Wih, laris manis ya. Lancar rejeki ya, budi Mongstar. Cieoji. Apaan sih, Net? Jangan suka menggiring opini dong. Udah ya, balik ke topik ya. Nah, cewek bernama asli Clara Kartika itu dikenal multi-talenta karena dia juga berprofesi sebagai influencer dan juga brand ambasador. Dengan banyak jobdesk, Mongstar bisa merawat penghasilan jutaan rupiah lho. Lalu ada Riantoro Yogi yang dikenal dengan nama Bro Pasta. Wah, aku kenal akrab nih, sobat gamer. Apaan sih yang aku ngaku banget kamu, Ji? Pasta itu lebih deket sama aku tau. Orang diajak pernah curhat sama aku. Oh iya, kamu kan adiknya ya, Bro Cornet. Woy, fokus, woy, fokus. Iya, Ji, iya. Oke deh, kita lanjut lagi ya. Pasta memulai karir sebagai caster untuk game Dota 2 dan kini ia adalah caster hampir semua games di e-sports. Meskipun sempat ditentang oleh keluarganya, Pasta bisa membuktikan bahwa menjadi caster juga bisa mendapatkan penghasilan tetap. Asik, pengalamannya sama nih kayak kita berdua, Net. Jangan curhat, Ji. Udah lah, back to topic ya, sobat gamer. Pasta pernah menjadi caster PMCO 2019 dan dia juga bisa meraup jutaan rupiah dari profesi yang ia geluti. Dreng, dreng. Jangan lupakan Muhammad Rian Batisusta atau KB. Penggemar e-sports Mobile Legends Bang Bang pasti tau KB. Caster yang serius banget ketika nge-case ini awalnya merupakan seorang gamer yang getol bermain sejak kecil. Hmm, and then? Nah, di saat banyak orang lebih tertarik menjadi pro player, KB justru merasa di bidang shortcasting adalah jalan kesuksesannya. Memang, pada awalnya dia menekuni Mobile Legends sebagai hobi semata. Namun, KB sekarang mendapatkan jutaan rupiah dari bidang pekerjaan yang ia geluti ini. Wih, kece banget ya si KB. Oke, oke. Last but not least, ada caster yang sekarang menjadi host program Top Gamer GTV. Pria bernama asli Fahmi Maulana. Eh, ini kan nama aku, Ji. Aduh. Udah, udah, udah. Aku aja ada yang lanjutin ya. Kamu pasti nggak enak kan? Fahmi Maulana atau yang dikenal dengan nama Kornet ini mengawali karir dengan ikut program pencarian jodoh di salah satu TV swasta. Dan setelah itu, ia mendapatkan berbagai tawaran sebagai seorang caster yang kini berpenghasilan di kisaran jutaan rupiah. Wah, traktir-traktir enak nih, Ned. Ih, apaan sih, Ji? Udah, 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 cabut-cabut. Udah, udah. Nggak mau, nggak mau, nggak mau. Ih. Oke, selamat datang kembali di Top Gamer dan kita baru saja melihat caster-caster dengan penghasilan terbanyak. Siye, masuk list. Hihi. Alhamdulillah ya bisa bolak-balik banyak masin. Aja-ja doang, aja. Oke, sekarang kita sudah kedatangan ada siapa saja di sini. Boleh kenalan dulu, abang ke sobat gamer di rumah. Tengah dulu nih, atau rekodim apaan nih? Ini si PUBG. Ya, makanya kesuruh kenalan. Kan tadi udah. Kan PUBG itu ada 4 player. Tadi di atas 2, di sini 2. Kita bakal jadi. 4 player. Bener juga. Kenalan dulu dong, tak kenal sama kata saya. Iya, ganteng nih. Wih, ganteng. Ganteng semua, dua-duanya nih. Waduh, nggak boleh kayak begini. Postnya kalau ganteng. Iya, kalau ganteng kita nih. Abang siapa namanya bang? Johannes. Johannes. Kalau nama-nama game-nya? Heroes. Heroes. Wih, pahlawan. Kalau sebelahnya nih, yang berkumis sih. Nama, nama gue Raka. Raka. Nick in-game-nya statik. Berarti Raka itu join ke e-sports di tahun berapa? Lebih tepat deh. Tahun 2000. 2018 awal. 2018 awal, oke. Kalau kamu? Tahun 2000, 2016 awal. 2019 awal. Kalau aku nggak ditanya. Cuma nanya dua, dong. Setiap ada orang ganteng ya. Setiap nih, gestalnya ganteng aku selalu terpindah di situ. Nggak pernah dikasih. Apa kita tukeran? Wih. Tukeran job. Oke, coba. Coba kamu jadi hawa. Coba. Waduh. Oke, guys. Jangan. Jangan nanti diganti. Berarti udah lebih dari setahun ya pengalaman di e-sports. Pastinya punya banyak pengalaman dan juga mungkin buat sobat gamer yang pengen tahu nih tips and trick kalau bermain PUBG Mobile. Kalau misalnya dari Raka dulu deh. Tips and trick main PUBG Mobile itu main terus. Karena main terus itu jadi aimnya itu tetap bakal kita punya standarisasi. Punya standarisasinya aimnya. Setiap diri masing-masing itu punya standarisasi aim masing-masing. Jadi kalau kita udah sering main itu bakal tetap stuck di situ aja gitu aimnya. Oke, standar yang bagus tuh kalau misalkan dari skala nol sampai seratus itu berapa nilainya dan seperti apa mainnya? Jadi kalau untuk standarisasinya itu untuk mainnya ya mungkin kita gak perlu sering-sering tapi di setiap hari itu ada. Jadi kita gak lupa sama itu ya. Kalau untuk skalanya mungkin sekitar 60 sampai 80. Oke, Hiroz sekarang ngomong gimana untuk tips and trick dari Hiroz? Kalau saya triknya untuk memenangkan game PUBG Mobile itu selalu mendapatkan posisi enak. Ya kita harus mendapatkan kompon atau support yang enak. Jadi kita selalu dimana dapat zona terus. Zona terus. Terima kasih banyak untuk Alter Ego yang sudah mempersiapkan tempat untuk kita ngobrol-ngobrol. Main bareng juga tadi dan memberikan tips and tricknya dari Hiroz. Terima kasih banyak dari Shafi. Nah Hiroz, terima kasih banyak. Shafi juga. Oke, ya sobat gamer semua. Kita udah dengerin juga tips and trick. Semoga ini bermanfaat buat kalian di rumah bisa mencoba banyak. Siapa tau jadi pro player? Gak ada yang tau. Jodoh, umur aja kayak gak tau. Ya bener banget. Dan pastinya kita akan melakukan keseruan-keseruan lainnya. Jadi pastikan terus untuk kalian semua sobat gamer. Saksikan terus. Top Gamer hanya di GTV. Yes! Terima kasih telah menonton!